Suku Bondah Merupakan salah satu dari suku pribumi yang tinggal di negara bagian Odisha di India Mereka tinggal di daerah pedalaman yang terpencil, terutama di wilayah daerah Koraput Suku Bondah hidup secara tradisional, mempertahankan budaya dan kebiasaan mereka selama berabad-abad Suku Bondah dikenal dengan pakaian tradisional mereka, yaitu pakaian yang terbuat dari daun aren Mereka juga terkenal dengan tarian tradisional mereka yang disebut Gotmar Tarian ini biasanya dilakukan selama festival-festival penting atau upacara adat Suku Bondah memiliki bahasa dan dialek mereka sendiri, yang dikenal sebagai bahasa Bondo Mereka juga menganut agama animisme, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu di alam semesta memiliki roh yang harus dihormati dan dijaga Suku Bondah hidup dalam masyarakat yang egaliter, di mana laki-laki dan perempuan memiliki peran yang setara Mereka dikenal dengan keahlian mereka dalam kerajinan tangan, seperti membuat anyaman tikar dan kerajinan dari bambu Meskipun masih hidup secara tradisional, suku Bondah juga mulai beradaptasi dengan dunia modern Pemerintah India telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi keberlangsungan kehidupan suku Bondah Dan mendorong pengembangan ekonomi mereka melalui program-program pembangunan yang berkelanjutan Suku Bondah merupakan salah satu dari banyak suku pribumi yang berharga di India, yang menjaga warisan budaya dan tradisi mereka yang unik Meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan, suku Bondah terus melanjutkan gaya hidup mereka yang unik dan melestarikan kekayaan budaya mereka bagi generasi mendatang Salah satu tradisi unik suku Bondah adalah praktik pernikahan mereka Mereka mengadopsi sistem pernikahan yang disebut pemilihan suami, di mana wanita suku Bondah memiliki hak penuh untuk memilih suami mereka sendiri Wanita-wanita ini bahkan diperbolehkan untuk menikahi beberapa pria sekaligus, sebuah praktik yang jarang terjadi di suku-suku lain di India Selain itu, tradisi ini juga memungkinkan wanita Bondah untuk mendapat hak warisan dari suami mereka Kebiasaan unik suku Bondah lainnya adalah keterlibatan pria dan wanita dalam aktivitas pertanian Mereka mempercayai bahwa tanah adalah ibu mereka dan mereka harus merawatnya dengan penuh kasih sayang Wanita Bondah terlibat dalam aktivitas pertanian seperti menanam padi dan menanam buah-buahan Sementara pria terlibat dalam memelihara ternak dan merawat ladang Selain itu, suku Bondah juga memiliki kebiasaan unik dalam hal pakaian dan tatarias Para wanita suku Bondah dikenal karena tatarias yang khas Di mana mereka mengenakan gelang-gelang perak di sekitar pinggang mereka dan menutupi tubuh mereka dengan kain tipis yang biasa disebut sebagai doku Pria Bondah juga memiliki pakaian tradisional yang terdiri dari kain yang diikatkan di pinggang mereka Meskipun tradisi dan kebiasaan suku Bondah mungkin terlihat aneh bagi orang-orang dari luar Mereka merupakan bagian penting dari identitas budaya dan sosial suku tersebut Keunikan ini harus dihormati dan dilestarikan agar keberagaman budaya dan tradisi di India tetap terjaga Suku Bondah memiliki beberapa perlakuan aneh dan nyelenih yang mungkin dianggap tidak biasa oleh masyarakat luas Salah satu praktik aneh suku Bondah adalah minum getih hewan sebagai bagian dari ritual keagamaan mereka Beberapa anggota suku Bondah percaya bahwa minum getih hewan dapat membawa keberuntungan dan kesehatan bagi mereka Meskipun praktik ini mungkin dianggap aneh oleh beberapa orang, bagi suku Bondah ini adalah bagian penting dari kepercayaan dan tradisi mereka Suku Bondah juga dikenal karena praktik pernikahan yang masih unyu-unyu, di mana mereka yang masih sangat mudah diatur untuk menikah Hal ini seringkali terjadi untuk memperkuat ikatan antara dua keluarga atau untuk memastikan kelangsungan hidup komunitas Meskipun dianggap membagongkan dan tidak etis oleh banyak orang, ini merupakan bagian dari tradisi dan kebiasaan suku Bondah yang terus diwariskan dari generasi ke generasi Suku Bondah juga melakukan pengirbinan hewan sebagai bagian dari ritual keagamaan mereka Mereka percaya bahwa dengan mengirbinkan hewan, mereka dapat mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari roh-roh leluhur mereka Meskipun ini dianggap sebagai praktik keagamaan yang tradisional bagi suku Bondah, hal ini seringkali menuai kebangogan dan kecimin dari kelompok-kelompok hak asasi hewan Meskipun beberapa dari praktik ini dapat dianggap aneh dan nyelani oleh standar masyarakat modern Penting untuk diingat bahwa mereka adalah bagian dari warisan budaya dan tradisi suku Bondah yang harus dihormati dan dipahami dengan bijak Pendidikan, dialog, dan kesadaran akan pentingnya menghormati keberagaman budaya dapat membantu dalam memahami motivasi di balik praktik-praktik tersebut dan menghormati hak suku Bondah untuk mempertahankan warisan budaya mereka Suku ini dikenal memiliki budaya dan tradisi yang kaya, termasuk berbagai mitos dan legenda yang turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi Salah satu mitos yang terkenal dari suku Bondah adalah cerita tentang asal-usul mereka Menurut mitos tersebut, suku Bondah diakini berasal dari Sungai Mahanadi yang merupakan salah satu sungai terbesar di India Konon, nenek moyang suku Bondah adalah dewa-dewi yang turun dari langit dan menetap di daerah sekitar Sungai Mahanadi Mereka diakini memiliki kekuatan magis dan kebijaksanaan yang luar biasa, sehingga dihormati oleh suku Bondah sebagai leluhur mereka Selain itu, suku Bondah juga memiliki berbagai legenda tentang tokoh-tokoh pahlawan dan dewa-dewi yang dianggap sebagai pelindung atau penjaga mereka Salah satu legenda terkenal adalah kisah tentang Dewi Darani, yang merupakan dewi kesuburan dan kelimpahan Dewi Darani dipercaya oleh suku Bondah sebagai penjaga kehidupan mereka, dan mereka melaksanakan ritual dan upacara sebagai tanda penghormatan kepada dewi tersebut Selain mitos dan legenda tersebut, suku Bondah juga memiliki kisah-kisah tentang hubungan dengan alam dan binatang, serta nilai-nilai kebijaksanaan yang diajarkan oleh leluhur mereka Kisah-kisah ini tidak hanya menjadi bagian dari warisan budaya suku Bondah, tetapi juga menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari dan penyelesaian masalah di tengah-tengah masyarakat mereka Secara keseluruhan, mitos dan legenda suku Bondah merupakan bagian penting dari identitas dan kepercayaan mereka Cerita-cerita ini tidak hanya memperkuat ikatan antargenerasi, tetapi juga memperkaya kehidupan spiritual dan budaya suku Bondah sebagai suku asli yang mempertahankan tradisi dan warisan nenek moyang mereka hingga saat ini Suku Bondah dikenal sebagai suku yang hidup sebagai petani dan penggembala Mereka tinggal di rumah-rumah berbahan dasar bambu yang terbuat dari anyaman daun pisang Suku Bondah juga dikenal sebagai suku yang sangat menjaga kebersihan dan kelestarian alam di sekitar mereka Sejarah suku Bondah dimulai dari zaman kuno, ketika mereka mendiami wilayah hutan yang belum terjama oleh peradaban modern Mereka hidup dalam komunitas kecil yang dipimpin oleh kepala suku Suku Bondah memiliki tradisi lisan yang kuat dan menceritakan legenda dan cerita-cerita nenek moyang mereka Pada masa kolonialisme di India, suku Bondah mengalami penindasan dan penjajahan oleh pemerintah kolonial Inggris Mereka dipaksa untuk mengikuti kebijakan-kebijakan yang merugikan kehidupan mereka dan menjauhkan mereka dari tradisi dan kebudayaan asli mereka Setelah kemerdekaan India pada tahun 1947, suku Bondah mulai berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai suku asli yang mendiami wilayah India Mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah India dalam upaya mereka untuk melestarikan kebudayaan dan tradisi mereka Hingga saat ini, suku Bondah masih hidup dengan cara tradisional mereka dan menjaga kebudayaan mereka tetap hidup Mereka juga terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak mereka dan mempertahankan warisan budaya mereka agar tetap lestari di tengah-tengah perubahan zaman dan modernisasi yang terus berlangsung di India Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat Jika Panjenengan berkenan kami sangat berharap Panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati Agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur Panjenengan Akhir kata, wassalamualaikum sampai jumpa di segmen berikutnya